Astagfirullahaladzim ya Allah 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 disini banyak pemuda-pemudi yang mabuk mereka pada pesta minuman keras di rumahku lalu mereka memelawai beberapa teman wanita untuk mereka gilir di rumahku sih saya tidak terima makanya saya bawa dia waktu dia melintas di sini sendirian berarti waki itu yang jalan ke arah kami itu salah satu dari yang mabuk-mabukan disini yang memotor tempat Anda dan saya sedang mencari teman-temannya dan itu adalah kalian semua ya tidak bukan kita lalu kalian siapa kami hanya orang biasa yang gak selesai lewat sini dan dan tadi kan Anda terbang melintas di depan kami Iya kenapa Anda menangis mbak Belina sebetulnya apa Anda menangis Hai kemana teman-temannya ya kami tidak selalu bertemu dengan salah satu teman dia Hai gimana teman dia itu sudah mengambil saya ya setuju langsung gimana ceritanya Mbak Hai menangis dalam Hai dan mama saya ikut saya tinggal sendiri di rumah Hai lalu ada tiga pemuda Hai yang ingin merampok rumah saya Hai tetapi bukan cuma ada benda yang ia bawa terus tapi mereka juga memperkosanku disini Hai ini juga Hai aku stres Hai dan aku bunuh diri Hai dan waktu itu aku sedang mengandung Hai sedang mengandung ya karena perbuatan mereka karena perbuatan mereka berarti ini ya maksudnya aku sekarang aku sedang hamil anak manusia itu Hai pastinya berapa kali gitu Hai ini saya mau ingat-ingat itu kejadiannya kiranya udah lama atau baru-baru ini sudah lama tapi 20 tahun yang lalu tapi saya masih dendam yang mencari ruang itu kalau 20 tahun yang menudah panaskan apakah benar lagi yang lewat itu salah satu jalan-jalan anda salah sasaran Iya sayangnya ini setiap pemuda yang mabuk disini itu sama aja saya anggap sama dia yang sudah menodai dan mengotori tempatku jadi entah pemuda itu benar atau tidak saya tidak peduli yang penting dia sudah pernah mabuk disini sekiranya apa yang bisa kami bantu tetapi dengan sangat tolong keluarkan pemuda itu sudah anda bawa masuk Hai saat itu ke alam anda siapa yang akan bertanggung jawab atas kamu lanku Hai ya gimana kita akan berbeda dunia dan siapa tahu yang mengamili anda itu udah meninggal juga kita kan juga enggak tahu kan itu udah 20 tahun yang lalu banget itu aja udah meninggal atau belum tapi pemuda itu sering mabuk-mabuk kandisi dan saya yakin itu adalah teman-teman seseorang yang sudah memperkosanku Hai dia belum tentu bukan kalau bukan mau gimana tapi anda benar-benar ingat wajah mereka satu persatu yang menudai anda itu saya sudah lupa makanya itu mbak sekiranya kami bisa bantu kami bantu tapi tolong pria yang menurut aku memang benar kalau memang benar itu mengotor tempat anda Hai nanti biar kami yang memberitahunya jangan lagi mengotor tempatnya tapi tolong keluarkan dunia Hai cipta biarkan dia merasakan bagaimana disisanya saya di dalam rumah itu dalam keadaan takutkan Hai tetepkan dan bahkan gelap kulit tak di dalam sana Hai kalau seperti itu gimana kamu bisa bantu kamu bener akan bantu apa yang jadi permasalahannya Mbak Berlina karena mbak kan sudah menandung apa yang kiranya kami bisa bantu Hai saya bahkan bahwa pemuda itu keluar dari dalam rumah saya ini tetapi kalian harus membuat pemuda itu untuk mengaku siapa saja yang telah mengotori rumahku bisa mungkin kami akan mempertanyakan kepada pemuda itu Hai agar dia benar-benar berani mengaku kalau memang dia pelakunya kita akan bantu kita akan bantu semaksimal saya akan masuk dalam ruang Hai ya Astaga Astagfirullahaladzim Astaga Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astaga ini atau tembalkan ini 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 kameranya jadi yang rasuki masyang tahun tadi mbak Mbak Belina dan dia masuk kemungkinan dia akan membawa keluar pria yang dibawa masuk ke dalam Mas itu siapa? Mas itu bukan pemuda yang tadi ya? Jadi sedikit cerita mas yang tau, pemuda ini dibawa masuk dengan alasan tertentu Karena dia mengotor tempat ini, makanya mbaknya ini, ini beranam Mbak Belina Oh ini Mbak Belina? Mbak Belina namanya, dia gak terima karena tempatnya dikotor Mas tapi apa, apapun ininya, hubungannya pemuda ini, kita harus selamatin itu mas Tarik aja tarik Bismillahirrahmanirrahim Mas, itu bantuin Lemes ya? Kayaknya mabuk itu Eh, bawa ke motor ya, bawa ke motor Mas, enggak, itu sambil jadi bawa Emang dari penjelasan Mbak siapa Mbak Belina? Emang dia tuh, salahnya apa sih pemuda itu? Dia tuh dimasalah, dong Sekitar 20 tahun yang lalu, dia terdekat Rumahnya itu Dia tinggal sendiri, posisi ibu dan bapaknya itu ke luar negeri Karena dia itu bapaknya orang luar, ibunya orang sini Dia tinggal di sini sendiri selama beberapa hari Dan tanpa, ya juga rumahnya itu kerampokan mas Kerampokan Terus yang kerampok itu bukannya Mengambil hartanya Sampai-sampai Dia stress kemudian Meninggal pada stress itu Dia itu mengandung Astaghfirullahaladzim Dari pekosa itu Astaghfirullahaladzim Makanya kayak bersih tadi Mas, ini bawa motor Sini bawa motor Astaghfirullahaladzim, ya Allah Astaghfirullahaladzim 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 mbak mohon maaf itu jangan disitu kita mau bawa motornya mau ini apa ngantri masnya ini mbak udah mbak jangan ganggu masa ini lagilah mbak gimana apa yang bisa kamu bawa ini kan sudah sampai mengeluarkan apa mas buksannya mas buka mas apa kok suruh membantu melahirkan anak yang di kanan maswar siap ya udah bantuin aja mas daripada nanti nggak ngomong bisa lagi loh masuk aja nggak papa mas buka mas sama juga ya terus terjadi terus terjadi terus terus kita tarik setelah ya terus dikit lagi nih mbak dikit lagi mbak alhamdulillah coba apa cewek mas coba mas alhamdulillah coba bisa langsung pasarin sama mbaknya itu mas coba mbak tolong diterima ini anaknya alhamdulillah amin udah ya mbak itu kan anaknya udah mas wih lambanya udah udah oh ini kamu eh mas mas mabuk ya mas kamu mas mabuk ya eh mantesan tadi perjalanan sama habis itu gak harus ya gak sadar sama emang mas nganu eh rumahmu mana rumahmu mana rumahmu mana mas mbak mbak bawa motor truk bali tematin ya ayo tamatin ya tamatin iyo tak matin ya